Intro Stasiun Perung Panjang Nanti kita bakal ke Stasiun Tanabang Udah sampai nih di Stasiun Tanabang Dan bakal transit ke Stasiun Manggarai Lewat sini nih guys Yeah, akhirnya sampai Yuk ah langsung ke museum bayang Musim bayang ini Awal mulanya merupakan gereja yang didirikan oleh kelompok kolonial Belanda Pada tahun 1640 Wayang ini dirismikan oleh Gubernur Jakarta Yaitu Alisa Dikin Pada tanggal 13 Agustus Tahun 1975 Area museum ini Sendiri sempat Mengalami perpindahan Hari sebelumnya terletak Di sisi timur museum sejarah Jakarta ke sisi barat Kini meski menempati Gedung tua yang usianya Ratusan tahun Tampilan interior museum mengalami perubahan Terima kasih telah menonton! Indonesia memang memiliki kaya akan seni dan budaya Tetapi wayang masih eksis hingga saat ini Yaitu wayang sebagai media dalam seni pertunjukan tradisional yang populer di Indonesia Makanya kita memilih untuk pergi ke museum bayang Nah, agar keberadaannya terus hidup dan terjaga Wayang ditempatkan dan disimpan dalam sebuah museum Seperti museum wayang saat ini Nah, museum wayang ini merupakan salah satu yang paling populer di Jakarta Yang letaknya berada di kawasan kota tua Jakarta Musim bayang ini juga Jadikan museum dengan nama Batavia Lama pada tahun 1937 Selanjutnya pada tahun 1057 Diserahkan kepada lembaga-lembaga kebudayaan di Indonesia Dan sejak itulah nama museum ini diganti menjadi Museum Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!